Salah satu safety carnya ada Porsche Taycan Turbo S Mantap, elektrik tentunya Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko Senem banget tadi sore aku diajak untuk ikutan meet and greet dari para pembalap Formula E Yang udah datang ke Jakarta dan siap untuk bertanding di Di ABB FIA Formula E World Championship Season ke-8, race ke-9 di Jakarta E-Prix 2022 hari Sabtu nanti Hmm, panjang ya namanya Dan untuk pertama kalinya aku juga ngeliat mobil Formula E Gen 2 ini dinyalain dan berputar-putar di Plaza Selatan Monas Jadi ini dia informasinya buat teman-teman Bagi teman-teman yang belum tahu Formula E itu adalah F1 nya mobil listrik Jadi ini adalah kejuaraan mobil listrik tingkat internasional yang pertama kali dimulai pada tahun 2014 lalu Dan tahun 2021-2022 adalah musim ke-8 dari pelaksanaan Formula E ini teman-teman Dan ini adalah Formula E pertama yang diadakan di Indonesia tepatnya di Jakarta Nantinya akan melibatkan sekitar 11 tim dengan total 22 kendaraan dan 22 pembalap Jadi kebayang ya rame banget dan ini teman-teman bisa lihat pembalapnya sedang diundang untuk naik ke atas panggung Untuk diperlihatkan secara perdana ke publik di Jakarta Momen spesial lainnya dari meet and greet ini adalah ketika Nick De Vries salah satu pembalap Formula E berkebangsaan Belanda berketurunan Indonesia Yang berasal dari tim Mercedes-Benz EQ Racing Berkesempatan menyalakan mobil Formula E dan berputar-putar drifting di selatan Monas Hmm ini keren banget sih dan aku senang banget bisa ngeliat ini secara langsung pada sore tadi Ok Razors, are you ready? Razors, are you ready? Yes, Razors! Yay! Woo! ! Oh.. She took the test She took the test She took the test Now you're ready Just a minute Got a minute You're ready Terima I want to help you I want to help you It means so Okay Yes I saw lying I want to help you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah mobil Formula E ternyata safety car Porsche Taycan Turbo S juga ternyata nyobain drifting teman-teman ini katanya surprise buat pengunjung, buat penonton yang hadir di mid and grid dan ini lincah banget keren banget ngeliatnya mereka meliup-liup drifting di selatan Monas di depan kita semua secara langsung dan ngeliat langsung performance dari safety car nya Formula E ini hmm seru banget sih teman-teman selesai mid and grid aku juga diajak untuk liat coffee break di balai kota dan ngedengerin langsung secara lebih dekat penjelasan dari komiti Formula E sekaligus juga penjelasan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta seneng banget sih teman-teman dan jadi makin gak sabar untuk liat racing di hari Sabtu nanti teman-teman ikutan juga ya nonton juga ya bagi yang dapet tiket kamu beruntung karena susah banget nyari tiketnya dan sekarang informasinya sudah sold out hmm oke teman-teman itu tadi informasi singkat dari aku semoga bermanfaat sampai ketemu di informasi berikutnya di video berikutnya dan share terus hal positif buat sekeliling kita makasih banyak ya daaah selamat menikmati